selamat menikmati industri yang membuat baju-baju atau pakaian muslim ya yang ada di Kabupaten Pekalongan oke yang pertama kita mencari informasi yang berkaitan dengan produk tersebut menanya melalui WhatsApp karena masa sekarang masih masa pandemi maka kita berinisiatif untuk bisa mengurangi kepergian dengan cara kita mencari informasi yang melewat WhatsApp setelah data itu kita kumpulkan kemudian kemudian kita mulai mendesain dan menyesuaikan dengan produk yang nanti akan kita kemas mula-mula kita membuat konsepnya melalui goresan pena ya kita merancang mengkonsepnya dengan yang nanti kita pilih lalu setelah konsep itu kita buat kita aplikasikan lewat desain grafis kita sesuaikan ukurannya juga dan melakukan dari setiap produk tersebut setelah desain tersebut jadi kita mulai dan sudah dicetak kita mulai membentuk dari kemasan tersebut agar bisa dirangkai menjadi bagian-bagian kemasan tersebut kita mulai mengepaskan dan juga melipat pakaian tersebut setelah itu kita coba untuk diuji coba bagaimana sih produk bagaimana sih prototip kemasan tersebut ketika kita ikuti coba alhasil prototip kemasan yang kita buat masih kurang kuat dikarenakan bahan dari kemasan tersebut masih menggunakan kertas karton art ya yang bahannya tipis ada pun antisipasi dari kita yaitu menggunakan isolatif atau perkat ya agar lebih kuat karena ini agak jebol karena untuk pembuatan prototip dengan kemasan seperti ini kita harus memproduksi dengan kapasitas minimal dari persetakan itu lebih dari 100 maka untuk ini kita hanya sebagai bahan uji coba maka kita adalah kadarnya mungkin itu saja dari kami yang bisa kami paparkan mengenai prototip kemasan produk sada hijab yaitu produk pakaian muslim ya kurang lebihnya kami mohon maaf semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk sesama wabillahi taufi kualitas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih